ya kembali lagi di channel Hexogen Juna kali ini kita akan membahas tentang yang namanya itu eh Suiryu ya Suiryu kita disini kebetulan sudah dapet ya di asis hero nya ya dia sudah dapet di level 200 level 200 bahkan 201 sudah nah kita akan melihat apa sih keunggulan Suiryu Suiryu ya kita lihat disini eh kita bisa langsung obtain saja disini kita bisa fuse Suiryu Oke kita fuse Aura yang sangat mematikan Shadow Kick Wah Shadow Kick ya Water Dragon Wah dia dapat hubungan aktifasi ya Oke HP plus 10% aktifasi jajah plus 10% tech juga Oh dia material art ya Budoka ya ketengah kecil lokat penyerang bodi sama belakang charge meningkat Oke terlihat kita lihat skill-skillnya apa sih si Suiryu itu kelebihannya Oke Wah dia disini ya lumayan ya Oke BP pertama kali ya terjah 7833 tapi itu tergantung dari akun kalian ya Oke kita lihat disini skill-nya skill untuk attack normal ya kita lihat lihat ya jadi dia itu biasa saja ya target solo yang membuat 140% attack ya dua kali combo dan dia itu bisa membuat tenacity Wow iya Oh bisa buat tenacity ternyata menyerap 25% damage dari HP diri sendiri Oh lumayan sih ya bisa menyerap dia menyerap damage ya Oke kita lihat yang kedua yaitu ultimate damage ultimate damage oh maksudnya skill ultimate ya kita lihat disini setiap musuh kolom belakang 5 combo dapat menyebabkan 120% attack oh musuh kolom belakang ya Oh dia itu menyerang musuh kolom musuh belakang eh kolomnya ya kolom di belakang ya 120% attack ya setiap tingkat itu charge memberi damage tambahan ke 160% attack ke juga musuh musuh yang kena hit charge oh charge nya berarti ada karakter lecats ya berarti ya yang mendukung dia oh oh ada disini ternyata disini diri sendiri dapat satu kali tena setiap mendapat tenacity satu kali dapat satu kali charge ya dapat satu tingkat charge dia pasifnya ternyata bisa mencap diri sendiri ya dan dia itu akan meningkatkan 25% attack rekan dalam kondisi charge oh rekan Oh ya dan juga berarti yang di samping-sampingnya apakah yang samping-sampingnya eh ya kita lihat nanti diri sendiri dapat secara permainan mendapat 40% damage free non-critical oh damage free ya penurunan semua jenis damage damage efek ini dan agil hanya bisa efektif satu satu Oke kita lihat dulu di sini kita langsung kembangkan saja ini kita beli dulu kita beli dulu kita limit break dulu ya kalau bisa sih dia level 2 ya kok bisa nggak ya nyampe nggak ya Oke level 1 kita naikin lagi Oh bisa nih ya kita level 2 kan dulu dia dapat supaya aktif skill shadow boxing-nya wakan belum bisa progress nya juga masih belum bisa talentnya juga masih masih belum bisa karena harus minimal 3 bintang ya kita lihat disini ya kalau bisa dilihat sih disini ya kita ekipnya ini apa ya ekipnya gaun maksudnya bajunya siswilyu ya oke dan dia itu material art atau boduka ya oke kita lihat di sini kalau sesuai dengan si si di sini skillnya ya skill setiap musuh belakang lima koma menyebabkan damage 120 sen attack setiap tingkat charge memberi damage tambahan dari 160 sen attack Oh berarti dia itu oh kita bisa lihat dulu skill pasifnya seperti apa apakah layak dikembangkan Oke kita lihat upgrade skill pasif di bintang 5 ya diri sendiri dapat tenas ini satu kali dapat satu tingkat charge maksimal 2 permanen tingkatkan tingkatkan 35% attack rekan Oh bertambah ya dan dapat damage non-kritik 45% Oh ya berarti kalau awakannya 41 kali tena city 45% attack dan dapat damage 55% ya kalau misalnya kalian-kalian bisa sampai untuk membuat awaykan di bintang 5 nya ya berarti ungu yang kelima ya ya Oke kita akan mencoba dimana kita bisa mencobanya ya kalau bisa kita lihat kita lihat di sini kita lihat di sini kita lihat di latihan ekstrim ya kita mau melihat jurusnya seperti apa sebenarnya tapi bisa atau tidak ya Oh ini sudah selesai ternyata kita lihat kita lihat di karakter biasa saja tapi kita up dulu sedikit karena kayaknya terlalu rendah BP-nya Oh ya ngerti-ngerti ada disini ada pusat pelatihan kita lihat latihan anggota disini berarti kita kick satu dulu yes kita kick nah kita ganti suwiryu oke jadi levelnya naik ya level 102 oke kita sudah melihat mendapatkan suwiryu level 102 BP-nya lumayan ya 1 jutaan jadinya ya kita lihat disini ya sangat meningkat jadinya ya skill-skillnya ya jadi tambahan damage-nya untuk dukung 4.000 lain-lain lain dan menghasilkan atributnya saat attack-nya 176 HP-nya 102 dia itu larinya ke mana tunggu bentar dia itu larinya itu eh dia itu larinya ke hmm suwiryu ya suwiryu itu hero apa ya Oh dia hero attack ya dia hero attack jadi nanti dia itu welcome-nya itu mengarah ke attack 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 itu seperti ini nah dia itu kan seperti ini ya dia itu ada yang upgrade attack-an kalau misalnya upgrade si ini contohnya ini ini kalau ini untuk arah hero ke shield ya ke HP ya oke nah jadi ya kita coba saja disini kita coba untuk asosiasi kita lihat disini kita eh club challenge kita akan club challenge dulu kebetulan saya sudah punya satu tiket disini satu tiket kita akan mengganti si karakternya menjadi suwiryu pengen dan melihat reaksinya seperti apa ya hmm bagus atau tidak kita coba masukkan saja kita gantikan flash di flash Wah speed 6 dia kita naikin dulu speednya ya speednya kita naikin dulu di sini ini hmm ini kita ekip dulu ekip yang memakai filter speed Nah kita mau lihat saja sebenarnya ya Oh ini oke oke kita ganti semua ganti ke speed semua kita lihat disini oke ini oke meskipun berantakan ya masih berantakan ya tapi kita mau melihat saja gimana caranya dia itu bertarung kita lihat disini club challenge kita mulai oke dia itu sudah yang pertama ya speed 1 kita lihat disini caranya sudah mendukung untuk core kita mencoba untuk core ini dulu psikos ya oke kita mulai oke kita lihat si suwiryu pertama-tama kita coba dulu tendangannya oh dia itu ngetek belakang ya kan tadi dia dibilang ngetek belakang oke kita akan ngetek tata-tata damage nya 1,8 ya oke kita otomatis yang lain kita otomatiskan saja oke terkill oke 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 kita akan lihat lagi disuruh oke 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 ternyata damage nya itu nggak terlalu besar ya tapi memang sebenarnya lumayan tetapi karena belum di upgrade eh jadinya ya masih agak lemah ya tapi ini dia itu akan mengabsorb damage dia itu kelebihannya mengabsorb damage kalau dia diserang jadi kita skip aja ya sudah oke kita skip aja kita lihat skornya kita lihat skornya sekitar 400 oh jauh sekali ya biasanya saya dapat 700 ribuan skornya ini 400 tapi karena memang si suwiryu nya masih lemah jadi kita tidak bisa berkomentar ya bagaimana menurut kalian si suwiryu ini apakah pantas untuk dikembangkan saya sebenarnya bingung tuh suwiryu ini buat apa itu buat apa dia ya dia dapat tenacity memang oke charge tapi dia itu dia itu hero attack yang mendapatkan damage free jadi kalau kalian mempunyai eh sesuatu untuk dikembangkan untuk eh mendapatkan damage free ya seperti eh sama seperti mosquito girl ya disini ada misteri kalau gak salah damage free juga dia ya 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 tuh dia tuh damage free non critical dia hanya dapat 45% ya tapi kalau si suwiryu dia itu bisa mendapatkan oke disini masih 40% tapi kalau dia itu sudah awaken nya di level 5 dia itu dapatnya 55% damage free non critical yang artinya dia itu lebih besar dari mosquito girl yang sudah master itu ya bagaimana ya seperti ini ya dia kan sudah bintang 5 ya mosquito girl ya nah jadi disini kalau liat reviewnya ya 45% ya beda 10% ya bagaimana menurut kalian apakah eh karakter swiryu karakter swiryu ini SSR ini dapat menjadi andalan untuk eh line up kalian tulis di komentar dan juga jangan lupa subscribe dan juga like dan share agar semua dapat pengetahuan dan juga saya senang ya saya senang bikin konten maksudnya hehehe terimakasih telah menonton saya Hexogen Juna undur diri bye bye jangan lupa subscribe ya hehehe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax